Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Syarikom disini Apakah banyak teman-temanku sekalian Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Di pertemuan kita kali ini Kami akan memberikan Tutorial menggunakan rumus Di Excel dalam mengikuti Tes administrasi Untuk seleksi kerja Di bagian perkantoran Untuk tutorial lengkapnya, siapkan terus video ini Check it out Oke disini Saya sudah memiliki contoh Soal yang akan Kita isi untuk Pengujian Tes administrasi Kantor ya Jadi kita akan isi Tanggal Keurangkatan, tujuan Harga, kelas, menu Harga menu dan Seterusnya ya Yang kolom kosongnya Dan disini ada Tabel bantu yang kita akan gunakan Ada tabel kelas Tabel tujuan Tabel menu Dan Tabel Keterangan rumus Jadi tabel-tabel ini Yang di bawah Ini akan membantu kita Dalam mengisi Kolom-kolom yang akan Kita isi Yang pertama yang akan kita isi Yaitu tanggal keberangkatan Yang ini ya Yang sebelah atas Jadi kita akan Tentukan tanggalnya ya Tanggal untuk hari ini Jadi caranya itu Silahkan klik Pada bagian Kotak Di sebelah kanan dari Tanggal keberangkatan Sebelumnya kita Lihat dulu tanggal hari ini ya Tanggal hari ini 27 April 2024 Jadi Disini caranya Ada beberapa cara ya Untuk menentukan tanggal Bisa dengan rumus Sama dengan To die Buka kurun Lalu tutup kurun Lalu di enter Maka hasilnya Akan tampil Seperti ini Tanggal yang ditampilkan Disini Dia akan berupa Angka ya Jadi apabila kita ingin Merubahnya menjadi Text Caranya itu Kita klik kanan disini Lalu pilih Format cell Di sebelah kiri Pilih date Pilih date Lalu di sebelah kanan Di sebelah kanannya Pilih di bagian Lokal Atau location Lalu cari Indonesia Setelah ditemukan Silahkan di klik Indonesia Yang ini ya Lalu kita Klik Oke Maka tulisannya 27 April 2024 Cara lainnya Lebih simpel Yaitu dengan Menekan tombol Control Plus Titik koma Maka dia akan Secara otomatis Menampilkan Tanggal Bulan Dan tahun Hari ini Oke Untuk Tanggal Keberangkatan Sudah kita Isi Selanjutnya Kita akan Isi Tabel Tujuan Untuk Mengisi Tabel Tujuan Kita Akan Melihat Tabel Bantuan Yang di bawah Di bawah ini Ada Tabel Acuannya Atau dasar Untuk Menentukan Tujuan Keberangkatan Selanjutnya Selanjutnya Di sini Kita ketikkan Sama Dengan V Lockup Di sini sudah muncul Ya Bisa kita klik Dua kali Di sini Ini Oke Selanjutnya Kita akan Tentukan Lockup Valuenya Jadi Lockup Valuenya Ini Ada di bagian Kode Ticket Jadi Kita Lihat dulu Tabel Keterangan Rumus Keterangannya Di sini Tertulis Tujuan Itu Diambil Dari Kolom Tujuan Pada Tabel Tujuan Berdasarkan Tiga Karakter Pertama Pada Kode Ticket Karena Kita Akan Mengambil Tiga Karakter Dari Kiri Maka Kita Tuliskan Rumusnya Di sini Left Di sini Akan Muncul Lalu Klik Dua Kali Di bagian Bawah Left Ada Keterangan Left Text Num Dan Charge Jadi Kita Akan Masukkan Text Kita Ambil Dari Kode Ticket Jadi Kita Arahkan Kursor Ke bagian Kode Ticket Di sini Kita Klik Selanjutnya Kita Beri Tanda Koma Sesuai Dengan Keterangan Di bawah Left Koma Tiga Huruf Di Awal Jadi Kita Beri Nilai Tiga Lalu Tutup Kurung Selanjutnya Kita Beri Tanda Koma Lalu Kita Akan Masukkan Tabel Array Tabel Array Ini Yaitu Tabel Tujuan Kita Blok Seperti Ini Tandai Maka Dia Akan Menghasilkan A28 Sampai C31 Selanjutnya Silahkan Tekan F4 Untuk Mengunci Rumus Ini Untuk Mengunci Agar Tidak Berubah Oke Maka Dia Akan Muncul Tanda Dollar Selanjutnya Silahkan Beri Koma Silahkan Beri Koma Dan Kita Akan Menentukan Kolomnya Kolom Dari Tujuan Dari Tabel Bantuan Yang Di bawah Kita Lihat Tabel Tujuan Di tabel Tujuan Ini Ada Tiga Kolom Kolom Kode Kolom Kedua Tujuan Dan Kolom Ketiga Harga Jadi Kita Lihat Tujuan Tujuan Berada Kolom Kedua Jadi Kita Tulis Angka 2 Di Sini Selanjutnya Beri Koma Setelah Diberi Koma Dia Akan Muncul True Dan False Jadi Silahkan Pilih False Atau Bisa Diketikan Secara Langsung False Setelah Itu Berikan Tutup Kurung Lalu Enter Disini Hasilnya Dia Crash N Dan A Jadi Ini Ada Kesalahan Jadi Kita Cek Semuanya Siapa Tau Ada Kesalahan Dan Sebenarnya Disini Kesalahannya Ada Pada Tabel Tujuan Di Bagian Kode Dia Disini AA1 BB2 CCC3 Dan DDD4 Maka Kita Edit Dulu Kita Hapus Di Bagian Kodenya Jadi Kita Hapus Penomorannya Dan Tinggal AAA BBB CCC Dan DDD Namun Perlu Diingat Bahwa Kesalahan Ini Belum Tentu Kesalahan Seperti Ini Biasa Saja Dia Kesalahan Dari Rumus Jadi Kita Perlu Perhatikan Semuanya Yang Ada Di Bagian Excel Ini Oke Selanjutnya Kita Masukkan Rumus Kembali Ketikan Sama Dengan V Lock Up V Lock Up Ya Karena Dia Kita Hitung Berdasarkan Arah Vertical Selanjutnya Buka Kurung Lalu Pilih Left Artinya Kiri Dari Arah Kiri Selanjutnya Kita Tentukan Kuncinya Disini Kode Ticket Selanjutnya Selanjutnya Pilih Tiga Karakter Dari Arah Kiri Selanjutnya Tutup Kurung Kemudian Kita Beri Tanda Koma Selanjutnya Kita Tentukan Tabel Array Tabel Array Itu Di Bawah Tabel Tujuan Kemudian Block Tabel Mulai Dari Sini Kita Block Semua Kolom Ini Kemudian Beri Tanda Koma Lalu Kita Tentukan Kolom Index Nam Disini Kolom Tujuan Berada Di Kolom 2 Jadi Kita Ketikan Nomor 2 Disini Lalu Beri Koma Lagi Lalu Pilih Fals Atau Kalian Juga Bisa Menuliskan 0 Kemudian Tutup Kurung Dan Enter Selanjutnya Kolom Tujuan Ini Kita Tarik Ke Bawah Maka Hasilnya Akan Seperti Ini Dan Disini Kita Lihat Ada Crash N A Ini Berarti Ada Kesalahan Jadi Kita Cari Kesalahannya Kita Periksa Kesalahannya Di Bawah Apakah Di Tabel Tujuan Ini Ada Kesalahan Nama Ternyata Tidak Ada Jadi Kita Tes Kita Lihat Kembali Rumusnya Kita Periksa Dan Disini Ternyata Di Rumusnya Ada Kesalahan Di Rumusnya Yaitu Kita Lupa Mengunci Kolomnya Tabel Kolomnya Kita Lupa Kunci Jadi Caranya Itu Klik Di Bagian Bonek Kendari Atau Bisa Ditekan F2 Lalu Pada Bagian Ini Kita Ini A28 Dan C31 Kita Tekan F4 Sehingga Muncul Tanda Dollar Kemudian Silahkan Di Enter Setelah Di Enter Kolom Bonek Kendari Ini Kita Tarik Ke Bawah Dan Hasilnya Seperti Ini Sudah Tidak Ada Kesalahan Lagi Oke Sobat Itulah Tadi Cara Menggunakan Rumus Vlog Up Dalam Mengisi Kolom Tujuannya Jadi Ini Bisa Anda Lihat Atau Pelajari Dalam Memasuki Atau Mendaftar Pada Sebuah Kantor Di Bagian Administrasi Semoga Video ini Bermanfaat Untuk Kelanjutannya Kita Akan Buatkan Video Selanjutnya Untuk Part 2 Untuk Mengisi Kolom Harga Dan Seterusnya Oke Demikianlah Tutorial Ini Semoga Video ini Bermanfaat Terima Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh